Oke, nah ini masuk ke pembahasan tryout yang pertama ya, TPS konditatif. Dari yang pertama nih, dari yang pertama, nomor 1, jika P merupakan salah satu akar penyelesaian dari X kuadrat tambah 2 X X 3 sama dengan 0, maka nilai dari P pangkat 4 dikurangin 4P adalah, nah gini, kalau misalnya kayak gini, kan nggak bisa difaktorin ya, jadi kita pakai gini, misalnya ini kan P itu kan merupakan salah satu akarnya ya, berarti kita masukin aja, jadinya P kuadrat tambah 2P tambah 3 sama dengan 0 gitu ya, nah terusnya supaya ini buat nyari P pangkat 4, kan harus dipangkatin 2 ya, kalau kita pangkatin 2 langsung kan nggak enak ya, nanti kita ubah nih, jadinya P pangkat 2 sama dengan min 2P min 3 gitu ya, oke, seterusnya kita pangkatin 2 aja nih, ini pangkatin 2, ini kita pangkatin 2 ya, biar jadinya P pangkat 4, oke, jadi P pangkat 4 sama dengan ini dikuadratin ya, jadinya 4P kuadrat, berapa nih jadinya, dikali min 2P kali 3 jadinya 6, 6 kali 2 jadinya 12 ya, 12P tambah 9 gitu ya, ini P pangkat 4, masukin dong ke sini ya, P pangkat 4, min 4P, nah kita masukin nih, P pangkat 4 ini ya, kita substitusi aja, substitusi jadinya ini, 4P kuadrat plus 12P plus 9 ya, gini ya, kurangin 4P, oke, gini ya, oke, tinggal disubstitusin aja, kita sudah renangin ya, berarti jadinya 4P kuadrat plus 8P plus 9, gini, nah, disini berarti tinggal kita nyari 4P kuadrat plus 8P plus 9 ya, sama-sama berapa, disini, P kuadratnya, nih kakak petang lagi, ini P kuadrat, tadi kan udah ada nih, P kuadrat, itu sama dengan apa, min 2P, min 3 ya, kita substitusi lagi nih ke kanan ya, jadi sama dengan, 4 dikali, P kuadratnya kita ganti, min 2P, min 3, ditambah sama 8P plus 9 gitu ya, tetap ya, masih sama, jadi sama dengan, 4 kali min 2 jadinya min 8P, 4 kali min 3 jadinya min 12 gitu ya, oke, nah, berarti tinggal di ini aja nih, plus 8P plus 9 gitu ya, nah, disini kan ada yang bisa dicoret-coret ya, min 8P sama 8P-nya gitu ya, coret-coret, berarti sama dengan, min 12 tambah 9 nih, jadinya sama dengan min 3, oke, jadi ketemunya yang C ya, adik-adik ya, ya, sampai sini mungkin ada pertanyaan, untuk pembahasan tryout yang nomor aku ya, oke, gak apa-apa nih, kameranya, on-in aja gak apa-apa, biar ini, biar kita saling interaktif ya, gak apa-apa adik-adik, di on-in aja kameranya, biar kita saling interaktif ya, iya, gimana jadi, ada pertanyaan untuk nomor 1, coba dipahamin dulu ya, iya, pahamin dulu, nah, iya, gak apa-apa, di on-in aja ya kameranya ya, biar kita saling interaktif aja ya, oke, nah gimana adik, untuk nomor 1 adik, kalau misalnya udah paham, kita lanjutin lagi ya, atau apa gak, ke nomor 2 ya, oke, udah aman nomor 1? oke, aman ya, kalau aman, kita lanjutin lagi ke nomor 2, nah, nomor 2, ini masih aljabat juga ya, disini, ada nih, untuk semua bilangan real X dan Y, jika X lingkaran Y sama dengan X dikali X min Y, maka X lingkaran Y adalah, berarti kita harus kerjain dulu yang di dalam kurung terlebih dahulu ya, yang ini ya, sedangkan X lingkaran Y nya apa? udah ada nih ya, berarti, tinggal kita masukin aja, ini udah ada ya, kita tulis ulang aja, X lingkaran Y ini ya, itu sama dengan X dalam kurung X min Y ini, udah ada ternyata ya, jadi tinggal kita masukin aja, ini berarti kan tinggal dikaliin aja ya, jadinya X kuadrat min X Y ini, oke, terus kita masukin ke rumusnya lagi, berarti X lingkaran, ini ya, berarti hasilnya ya, berarti X lingkaran hasilnya nih, berarti X kuadrat min X Y ini ya, karena hasil dari X lingkaran Y ini adalah, X kuadrat min X Y, terus kita masukin lagi nih, ke rumusnya ya, X nya tetap X, dalam kurung, X nya tetap X, dikurangin Y nya nih, Y nya itu apa? Y nya itu ini sebagai gini, sebagai X kuadrat, min, nah ini min ketemu min, jadinya apa? ini harus dikurung ya, kalau misalnya mau langsung dibuka, kurungnya jadinya plus ya, plus X Y, ini sebenarnya ada kurungnya, nanti dibuka kurungnya, atau kita kasih kurung dulu aja, nggak apa-apa, ini berarti minus ya, ini, baru nanti kurungnya dibuka nih, berarti X dalam kurung, X min X kuadrat, plus X Y, gitu ya, dibuka kurungnya, terus, jadi masukin nih, dikali ke dalam ya, X kali X jadinya X kuadrat, X kali min X kuadrat, berarti min X pangkat 3, plus X kuadrat, gitu, jadi, untuk nomor 2, jawabannya berarti yang E ya, X kuadrat, min X pangkat 3, ditambah X kuadrat, gitu, untuk nomor 2, barangkali ada yang disanya, silahkan untuk bertanya terlebih dahulu ya, oke, jadi, untuk foto ini, kemarin ini ya, insya kok udah bisa ya, oke, nomor 2, paham ya, kalau udah paham, kita lanjutin lagi ke, pembahasan nomor 3, sebentar, coba, sampai sini dulu, mungkin ada pembahasan nomor 3, ada, kita lanjutin sebentar ya, ke pembahasan nomor, tiga, nah, untuk pembahasan nomor 3, itu berarti gini, kita jabari dulu nih, apangkat 3, tambah B pangkat 3, tambah C pangkat 3, ini ada rumusan sendiri ya, A tambah B, bentar, A tambah B, tambah C pangkat 3, itu sama dengan, A pangkat 3, ditambah B pangkat 3, ditambah C pangkat 3, ditambah, 3 dikali, A tambah B, dikali lagi sama, B tambah B tambah C, dikali lagi sama, A tambah C, gini ya, panjang banget ini ya, oke, nah, ini untuk rumus, A tambah B tambah C, pangkat 3 ya, nah, ini juga harus hafal nih ya, nanti kalau misalnya, A tambah B tambah C, pangkat 2 itu kayak gimana, gitu ya, kalau, yang kemarin pangkat 2 kan udah keluar ya, di pembahasan, kemarin mungkin, kalau yang ini keluarnya di pangkat 3, kita masukin nih, ternyata A tambah B tambah C, sama dengan 0 gitu ya, oke nih, masukin nih, berarti 0 pangkat 3, itu sama dengan, A pangkat 3, ditambah B pangkat 3, ditambah C pangkat 3, ditambah 3, dikali apa nih, A tambah B nya, kalau misalnya kita jawab ini, jadinya A tambah B, sehingga pindian ke tanah nih, berarti sama dengan min C, gitu ya, berarti dikali sama min C, dikali sama B tambah C, B tambah C, berarti otomatis apa, B tambah C nya otomatis apa, berarti min A juga ya, dikali min A, terus dikali lagi sama A tambah C, A tambah C nya berarti apa, berarti sama dengan, kalau misalnya B nya dikeluarkan ke tanah, jadi jadinya min B, gitu ya, jadi dikali sama min B, gitu ya, terus kita kaliin aja, berarti 0, tangga 3 berarti 0, sama dengan, A tambah 3, ditambah B tambah 3, ditambah C tambah 3, nah, ini ada 3 nih, minus, kalau misalnya minusnya ganjil, itu berarti apa, berarti jawabannya minus ya, minus 3 ABC, minus 3 ABC nya, kita pindahin ke 3 aja nih, jadinya A pangkat 3, ditambah B pangkat 3, ditambah C pangkat 3, itu sama dengan, 3 ABC, gitu ya, jadi ya, jadi jawabannya yang, E gitu ya, ya, sampai sini mungkin ada pertanyaan, untuk yang ini rumus ya, ini rumusnya, nanti tinggal dirangkum ya, oke, dirangkum aja, rumus-rumusnya ya, ini rumus, jadi udah keterangan, tinggal yang bawah aja, oke, oke, gimana Dede, ada pertanyaan, oke, kalau nggak ada, kalau nggak ada, kita lanjutin lagi, ke nomor 4, oke, coba dulu, oke, kalau nggak ada, kita lanjutin lagi, ke nomor 4 ya, coba deh kakak tanya dulu, udah paham lah Dede, nomor 3, udah kan, udah ya, oke, lanjut ke nomor 4, nomor 4 sih, nah, ini nomor 4 tentang deret ya, deret yang atas dia pangkat 2, kan 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, yang bawah itu, dia ternyata, membentuk barisan geometri ya, 2, 4, 8, 16, 32, sama 64, nah, jadi, kalau kayak gini, ngertinya, mungkin di pembahasan, yang waktu teratak berjual, kayak gini, mirip ya, caranya gini, kalau misalnya dia, bawahnya geometri, itu kita misalin aja nih, kita misalin sebagai A, ya, berarti setengah, tambah 4 per 4, tambah 98, tambah 16, itu sama dengan A, oke, berarti, gini, kalau misalnya kita, sama dengan A, berarti kita kaliin, setengah aja nih, biar apa, biar sama, berarti kita kali setengah nih, berarti kalau misalnya, kita kali setengah, berarti ini jadi jawabannya apa, setengah A ya, karena A dikali setengah kan jadi setengah A, berarti abis itu, abis itu gini, setengah dikali A itu setengah A ya, bentar, berarti setengah dikali setengah, jadinya 1 per 4, ditambah sama, 4 per 4 kali setengah, jadinya berapa nih, 4 per 8, ditambah sama, 9 per 8 kali setengah, jadinya 9 per 16, ditambah sama, gini aja deh, bentar, gini aja, ini kita kali setengah semua ya, kita tulis eleng aja, biar enak lagi ya, setengah, tambah 4 per 4, tambah, 9 per 8, tambah 16 per 16, tambah 25 per 32, ditambah 36 per 64, sampai tak terhingga dia ya, itu kita misalkan bagai A, ini biar enak, ini sampai tak terhingga ya, kita misalkan bagai A, jadi tadi klunya apa, klunya dikali sama setengah ya, karena, bagian bawahnya, membentuk, geometri, kali 2, kali 2, kali 2 ya, kalau misalkan kita kali setengah, kali setengah, jadinya, setengah kali setengah, jadinya kan 1 per 4 ya, nah, harus 1 per 4 nya, taruh di sini nih, sejajari sama 4 per 4 ya, karena, penyebutnya 4, terus, ditambah sama gini, berarti, kalau misalnya dikali setengah, jadinya, 4 per 4, berarti 4 per 8, gitu ya, terus, kalau misalnya dikali setengah, berarti ditambah 9 per 16, ditambah sama, apa nih, 16 per 32, dan seterusnya, gitu ya, ini sama dengan setengah A, terus, habis itu, kita tinggal, apa namanya, dikurangin aja nih, eliminasi aja ya, atas kurangin yang bawah, berarti ini setengah, ditambah sama, 4 kurangin 1, berarti ini 3 per 4, ditambah, ini berarti, 5 per 8, ditambah sama, 7 per 16, ditambah sama, berapa nih, 9 per 32, dan seterusnya, ini sama dengan setengah A, gitu ya, karena A dikurangin setengah A, itu sama dengan setengah A, nah ini kan berarti, belum membentuk, barisan ya, yang atas ya, kita, begini dulu, berarti, terus ulang lagi ya, setengah, ditambah, ini agak panjang yang ini, setengah, ditambah, 3 per 4, ditambah, 5 per 8, ditambah, 7 per 16, ditambah, 9 per 32, ditambah seterusnya, itu sama dengan setengah A, gitu ya, terus, ini kan, belum membentuk, daerah geometri ya, berarti kita, kali setengah lagi nih, berarti kita, kalau kali setengah, berarti jadinya berapa, setengah kali setengah, jadinya 1 per 4, ditambah sama, 3 per 4 kali setengah, berarti 3 per 8, ditambah lagi sama, 5 per 16, ditambah, 7 per 32, dan seterusnya ya, ini ya, ini sama dengan 1 per 4 A, karena tadi dikali sama, setengah, gitu ya, terus, habis itu, oke, kalau udah dikali setengah kayak gini, berarti langsung dikurangi aja nih, berarti jadinya setengah, ditambah 2 per 4, ditambah, berapa nih, 2 per 8, ditambah sama 2 per 16, ditambah sama 2 per 32, sampai, tak terhingga ya, gitu ya, ini sama dengan, setengah A ditambah, dikurangi 1 per 4 A, jadinya 1 per 4 A, gitu ya, tinggal kita kurangin aja, udah kan, nah ini berarti yang ini, itu membentuk, direct geometri tak terhingga, rumusnya apa, direct geometri tak terhingga, itu rumusnya gini, S tak terhingga, sama dengan, A per 1 min R, gitu ya, ini rumus untuk, geometri tak terhingga, jadi ini, masukin ya, setengah, ditambah, ini berarti pakai, detect geometri tak terhingga, A nya berarti, 2 per 4, dibagi sama, 1, dikurangi rasionya nih, rasio itu, suku kedua, dibagi suku pertama, jadi 2 per 8, dibagi 2 per 4, berarti berapa nih, setengah ya, ini, ini sama dengan, 1 per 4, A, gitu ya, oke, nah terus tinggal kita, masukin ini setengah, ditambah sama berapa nih, 2 per 4, dibagi sama, berapa nih, bentar, 2 per 4, dibagi sama setengah ya, 2 per 4, dibagi setengah berapa nih, ini dulu kali ya, 2 per 4, disali 2 per 1, ya gini ya, berarti sama dengan, 1 per 4, berarti, cara-cara satu ya, setengah tambah 1, sama dengan, 1 per 4, A, oke, berarti jadinya apa nih, A nya sama dengan, 6, oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu ya, atau mungkin, mau nanya kak, boleh, itu, kenapa harus dijadikan ini dulu ya, yang atasnya sama dulu, gini tadi ya, klunya tadi, apa, di kali setengah ya, ini, itu sebenarnya materinya, materi di arah seleskofik ya, kalau misalnya ini, nggak di kali setengah, nanti nggak bisa di, itu ya, soalnya rumus, S atau hingga itu apa, rumusnya ini, harus, rasionya itu harus sama ya, ini grupnya ya, kayak gini ya, oke, gimana, kayak gini ya, soalnya kalau misalnya, ada soal-soal kayak gini, itu berarti di kali sama setengah, kalau misalnya bawahnya 2 kali 4, kali 2 ke 4, ke 8 ke 60, itu di kali sama setengah ya, jadi kalau misalnya di kali sama setengah, nanti setengah kali setengah kan jadinya 1 per 4 ya, taruh di sini, nanti kalau misalnya udah di kali setengah, itu nanti baru dikurang, gitu, oh gini, maaf kak, nanti pas absen, aku nggak bisa on kamera, soalnya kak, oke, nggak apa-apa, kak maaf, ingin SS nomor 1, oh ya ntar, di SS ya, ada rekamannya juga, nanti kakak bagi kita, gimana dadit untuk nomor 4, mungkin agak panjang ya ini ya, kak maaf mau nanya, kalau yang bawah rasio nya 3 itu di kali setengah, iya betul ya, kalau misalnya rasio nya 3, bawahnya kan, itu di kalinya sama setengah, kalau misalnya bawahnya rasio nya 4, jadi di kalinya sama setengah, gitu ya, betul, gimana, udah paham, Ferdinand, oke, udah paham ya, mungkin yang lain nggak apa-apa, tanya dulu aja, karena ini nomor 4, yang panjang ya, dibandingkan nomor 1, nomor 2 sama nomor 3, nomor 2 sama nomor 3, pokoknya triknya kayak gini ya, ini kan pernah keluar juga ya, kemarin ya, di terdapat aktor, ada juga kayaknya, oke, kalau nggak ada, kita lanjutin lagi aku nomor 5 ya, nomor 5, nomor 5 itu gini, nah ini sebenarnya gampang nih ya, soalnya nih, X nya sama dengan apa, X nya sama dengan 1, dikurangin akar 4, langsung ketemu dong X nya ya, X nya sama dengan, 1 kurangin akar 4 berapa nih, akar 4, akar 4 itu kan berarti 2 ya, jadi samunya 1 kurangin 2, berarti, min 1, gitu, jangan terkecah ininya ya, kanannya ya, kita lihat dulu yang kirinya nih, ternyata bisa disederhanain, tinggal kita masukin aja nih, min 1 paham 4, dikurangin 4 kali min 1 paham 3, kita ditambah 4 kali min 1 paham 2, min 1 berarti 1, min ketemu min jadinya plus, ini juga jadinya plus ya, karena min 1 paham 2 itu 1, 1 dikali 4 jadinya 4, jadi sama dengan 9, nah ini kebetulan simpel ya, dibandingkan nomor 4 tadi, nomor 5 yang soal, udah ya, bisa, sekarang mungkin lanjut lagi ke nomor 6 ya, nah ini nomor 6 mungkin lebih lumayan, oke, udah di SS kan ya, nomor 5 ya, kalau udah kita lanjutin lagi ke nomor 6, nomor 6, ini, perhatikan gambar di bawah ini, nah tuh gambarnya ya, yang diketahui apa nih, 2 buah setengah lingkaran, yang sama ya, berarti yang sama itu ini, sama ini sama, atas sama bawah itu sama ya, setengah lingkarannya, dan terletak dalam sebuah persegi panjang, seperti pada gambar di atas, maka yang ditanya ini apa nih, nilai R sama dengan berapa, jadi ini R, R itu berarti jari-jari lingkaran yang warna putih, terus A itu panjang, terus A itu panjang, apa namanya legarnya, 2A itu panjangnya ya, jadi kalau misalnya dari atas ke bawah 2A, maka dari sini ke sini, berarti A ya, dari sini ke tengah, ke bawah, berarti A juga, karena dibagi 2, nah kalau kayak gini, triknya, kita bikin, segitiga tiku siku ya, triknya kita bikin, segitiga tiku siku nih, tarik nih garis nih, dari sini nih, ini titik tengahnya ya, tarik, nah gini, kalau bersihgungan, pasti dia lurus kayak gini nih, terus dari atas, kita tarik ke bawah nih, oke, jadi membentuk segitiga, siku siku, nah segitiganya kayak gini nih, di sini kecil, di sini panjang ya, di sini juga kayak gini, nah gitu, ini siku siku di sini ya, nah kita tahu nih, berarti kalau di sininya A, maka di sininya itu berarti setengah A, gitu ya, karena dibagi 2, terus, dari sini ke sini itu A, maka, berarti kalau dari sini ke sini, berarti apa? ini R nih, dari sini ke sini R, berarti dari sini ke sini A, berarti di sini apa? A dikurangin R gitu ya, di sini berarti A kurangin R, di sini setengah A, tinggal ini nih, dari sini ke sini R, ini ya, dari sini ke sini R, karena jari-jarinya sama ya, terus dari sini ke sini, jari-jari yang kecil nih, jari-jari yang kecil, apa nih? setengah A juga ya, setengah A, oke, sampai sini, lanjut ya, berarti kalau misalnya udah ketemu segitiganya, tinggal kita kita koratin aja, tadi R tambah setengah A dikuadrat, sama dengan A min R kuadrat, ditambah sama setengah A kuadrat, jadi sama dengan, sama dengan apa nih? R pangkat 2, ditambah sama R kali setengah A, berarti setengah A R, dikali sama 2, berarti A R, ini ya langsung aja ya, ditambah sama setengah A ditangkatin 2, berarti 1 per 4 A pangkat 2, gitu ya, sama dengan, berarti habis itu di, giniin, kuadratin juga, berarti A pangkat 2, gitu ya, A pangkat 2, dikurang, berarti apa nih? 2 A R, nanti coba, udah menurut belum ini? Udah ya, A dikurangin R ya, jadi A kuadrat, dikurangin 2 A R, gitu ya, ditambah R pangkat 2, ditambah sama, 1 per 4 A pangkat 2, nah, dari sini kan ada yang bisa disorot-orot ya, yang disorot-orot yang mana nih? 1 per 4 A disorot sama 1 per 4 A kuadrat, ini ya, 4 A kuadrat habis, terus R kuadrat bisa disorot sama R kuadrat habis ya, terus ada lagi nggak? Nggak ada ya, berarti ini min 2 A R nya, pindahin ke kiri, jadi A R tambah 2 A R, itu sama dengan A kuadrat, gitu ya, terus, tinggal kita jumlahin ya, 3 A R sama dengan, apakah 2? Soret-soret nih A nya nih, soret-soret, jadi ini tinggal A doang ya, jadi, R sama dengan, A dibagi sama 3, gitu, jadi jawabannya yang B, gitu ya, selanjutnya berarti, ojib digambar ke sekitiga suku-siku, nanti berluruh pakai bitagoras, pokoknya kalau ada lingkaran kayak gini, ojib pakai bitagoras, ya, gimana? Kalau di bitagoras, di bitagoras ini naik ke atas itu gimana, bisa nggak? Tetap dapat nggak? Nah, ke atas ya? Iya, ini A, di sini A min R, di sini, di sini, nggak tahu, tapi, mirinya nggak tahu, kalau misalnya mau dari sini ke sini ya, di bitagoras kayak gini ya, atas ya, nah, tapi, sisi mirinya kita nggak tahu berapa, jadi agak susah ya, harus cari R nya dulu nanti, sisi mirinya berapa, kan kita nggak tahu, oke kak, oke, berarti harus ambilnya dari titik pusatnya aja, sebaiknya ya, boleh juga dari bawah juga nggak apa-apa, tapi ambilnya dari titik pusat, gitu ya, misalnya ambil dari bawah juga sama, dibuat kit di situ-situ ya, dari sini ke sini, terus dari sini ke sini, boleh, gitu, ambilnya, sebaiknya dari titik pusatnya aja, oke, sampai sini gimana ya, untuk pembahasan nomor 6, bentarnya ada, Kak, masih bingung yang ditambah setengah A, yang itu ya, jadi gini, Kakak terangin yang ininya dulu ya, ini kita koreknya, oke, ada pertanyaan tadi, apa tadi, Kak, masih bingung yang ditambah setengah A, BKK bahas yang di bagian ininya ya, yang di bagian titikannya, sekarang buat setiap siku-siku-nya, sekarang buat setiap siku-siku, itu caranya gini, ini, pokoknya, ambil titik pusatnya aja ya, ambil titik pusat, titik pusat di sini nih, ya, terus, ini titik pusatnya di sini nih, tarik garis ya, tarik garis, jadi disini ke sini, nah, dari sini ke sini, itu ya, misalnya kita ambil lagi nih, O, atau enggak ini, A, A ke B, ini B, ini C gitu ya, jadi dari A ke B, jadi apa? Dari A ke B berarti R ya, R milik lingkaran yang putih gitu ya, anggap aja R, karena kita enggak tahu R-nya berapa, terus, B ke C itu apa? A ke B itu R ya, jadi, B ke C, B ke C itu berarti apa? Jari-jari lingkaran yang hitam ya, lingkarannya kecil, atau lingkaran yang diarsir, berarti, B ke C, B, B, C, berarti sama dengan apa nih? B, B, C, dengan B kurangnya C, B, C, C ini, B, C sama dengan, berarti ini setengah A gitu ya, jadi otomatis dari A ke C, A ke C berarti apa? A ke C berarti R, A, B, artinya kan R, ditambah setengah A gitu, ya kenapa ditambah sama setengah A, terus, untuk yang setengah A yang di kanan, itu, karena setengah A jari-jarinya, jari-jarinya setengah A, terus yang tinggi ini, A kurangin R, karena isi apa namanya, lebar persi panjangnya itu A, dikurangi sama jari-jari yang lingkaran putih, gitu, sampai sini gimana? Udah paham? Oh, oke, udah paham ya, mungkin yang lain, kalau, kita lanjutin lagi ke pembangsaan selanjutnya, oke, udah di screenshot ya, nanti ada kok video apa, recordnya, udah di record sama, namanya Ajinan ya, oke, kita lanjutin lagi ke nomor 7, nomor 7 nih, oke, nomor 7 apa nih, kita baca dulu ya soalnya ya, seorang petani mampu mengelak sekidang sawah, luas 600 meter per segi, luasnya, menggunakan sangkul selama 5 jam ya, nah ini berarti dia kalau sangkul, itu berarti sama dengan 5 jam, terus, jika ia menggunakan traktor, maksudnya dibutuhkan adalah 2,5 jam, kalau traktor, 2,5 jam, setelah 1 jam 30 menit, berarti ini luasnya diapaikan gak apa-apa ya, ini luasnya diapaikan gak apa-apa, jadi, kita lihat sangkul sama traktor, kalau sangkul itu 5 jam, kalau traktor itu 2,5 jam, gitu ya, terus, setelah di situ kita lihat nih, setelah 1 jam setengah, 1 jam 30 menit, memakai traktor, nah, berarti kita, tiba-tiba, traktor itu rusak, dan petani menggunakan sangkul untuk memanjutkannya, maka lama waktu yang dibutuhkan, petani untuk menyelesaikannya, sisanya adalah berapa, jadi kita, traktor nih, kalau traktor itu berarti berapa jam, 1 jam 30 menit, 1 jam setengah ya, kita bikin jam aja, 1,5 jam, dibagi sama, 2,5 jam nih, berarti sama dengan, ini 15 per 25, kita kali 10 aja ya, jadi kita bagi 5, 3 per 5, berarti 3 per 5 bagian ya, 3 per 5 bagian, gitu, berarti, si traktornya itu udah ngerjain 3 per 5 bagian luasnya ya, jadi, kalau misalnya udah ngerjain 3 per 5, berarti sisanya, sisanya berarti apa, 1 bagian, dikurangin sama, 3 per 5 bagian, gitu ya, nah, berarti sama dengan berapa nih, sisanya berarti 2 per 5 bagian, gitu ya, 2 per 5 bagian, itu milik apa, sangkul, tinggal kita kaliin aja nih, berarti sangkul, berarti sama dengan 2 per 5 bagian, dikali sama, sangkulnya 5 jam, berarti sama dengan berapa nih, berarti sama dengan 2, 2 jam ya, karena 5 sama 5 kan disorat ya, jadi kalau 2 jam, itu sama dengan, yang D ya, jawabannya ya, 120 menit, karena 1 jam itu, 60 menit ya, oke, nomor 7 gimana, ada pertanyaan, mungkin sejauh ini yang, mungkin yang paling susah tadi, ya nomor 4 ya, karena lumayan panjang, nanti mungkin kalau misalnya, mau tanya-tanya lagi, apa-apa nomor 4, B, apa-apa aja, nggak apa-apa, kalau misalnya ada yang masih belum jelas, nah untuk nomor 7, kira-kira gimana, udah paham, gimana Dede, udah paham untuk nomor 7, sudah paham ya, kalau udah paham, kita lanjutin lagi, ke pembahasan, nomor 8, ya, nomor 8, nah ini, mirip soal-soal Olimpiadil, n adalah sebuah bilangan bulat, sedemikian, sehingga, 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 n dibagi 2, bersisa 1, n sama dengan, berarti anggap saja, 2 kali A, ditambah 1 ya, terus n sama dengan, jika dibagi 3, bersisa 2 ya, berarti 3B, ditambah 2, terus n sama dengan, jika dibagi 4, bersisa 3, berarti enggak baca 4B, tambah 3, gitu ya, dan, jika dibagi 5, sisanya 4, maka n sama dengan, 5B plus 4, gitu ya, hasil penyumlahan dikit-dikit, dari bilangan tersebut adalah, jadi kita harus tahu dulu nih, nilai nnya itu berapa, gitu ya, cara mudah, untuk menentuin nilai, itu tinggal kita cari KPK-nya aja nih, KPK dari apa nih, KPK dari, ini, 2, 3, 4, sama 5, gitu ya, KPK-nya berapa nih, KPK dari 2, 3, 4, 5, ternyata KPK-nya adalah 60 ya, kalau 30 gimana Kak, 30 enggak bisa ya, soalnya 30 enggak bisa dibagi sama 4, jadi KPK-nya adalah, 6, 60 ya, ini kan waktu SD kan udah belajar ya, jadi lanjut aja ke pembahasan situsnya, eh, maksudnya ini ya nomor 6 ya, lanjutin, nah, kalau udah ketemu KPK-nya, itu sama dengan 60, tinggal kita lihat nih, angka-angkanya ya, ini ternyata, selisihnya 1 ya, 2 ke 1 kan, tambah 1, 3 ke 2, tambah 1, 2 ke 3 ya, maksudnya ya, 3 ke 4 juga sama, selisihnya 1, 4 sama 5, selisihnya 1 ya, maka, ini berarti dikurangi sama 1 gitu ya, karena selisihnya kebetulan, selisihnya 1 semua dia, kebetulan selisihnya, 1 semua, karena selisihnya 1, berarti kita kurangi 1 ya, jadi bukan ditambah 1, tapi dikurangi sama 1, jadi nanti hasilnya itu 59, gitu, coba kita cross-check ya, bener nggak ini, 59 itu, jawabannya ya, buat nantuin N-nya, jadi 59 bagi 2, pasti sisanya 1 ya, bener ya, 59 dibagi 3, sisanya 2, bener ya, 59 dibagi 4, sisanya 3, betul ya, 59 bagi 5, sisanya 4, betul ya, nah ternyata 59, merupakan N, itu ya, N terkecil ya, berarti bisa saja, N itu bisa banyak ya, bisa saja yang lain, bisa saja, 100, 100an lebih bisa juga ya, nah tinggal kita masukin nih, manakah yang memenuhinya, hasil penyumlahan dikit-dikit, dari dirama tersebut adalah, berarti hasil dikit-dikitnya, 59 itu kan berarti dikit-dikitnya apa nih, 5 ditambah sama 9 ya, jadi sama dengan 14, oke ya, jadi jawabannya yang B, gitu, oke ada yang ditanya lagi, kalau selisinya beda-beda gimana kak, ada yang selisinya 1, ada yang selisinya 2, gitu, nah ini kalau misalnya selisinya beda-beda, itu nanti maksudnya ke soal-soal olimpi aja ya, pakai TREMA mau dulu, nggak bisa pakai KPK lagi, nah karena ini TPS, makanya ini kita buat selisinya 1 semua, maka bisa kita pakai KPK ya, gitu, harus selisinya harus sama ya, oke bentar, harus 1 ya, gimana Fer, sudah paham pembahasannya, ini karena selisinya sama ya, nanti kalau selisinya beda, kayaknya nggak mungkin ya, mungkin kalau selisinya beda, nanti jadinya soal-soal olimpi aja, adanya TREMA mau dulu, oke sekarang lanjut lagi ke, mana nih ada pertanyaan lagi, bentar, Kak, kalau selisinya beda-beda, gimana Kak? Oh sama ya tadi ya, kalau selisinya beda-beda, nanti cara merdainya beda lagi, bukan pakai KPK lagi, tapi pakai TREMA, modulo, atau CRT ya, sinus, T-Mender, TREMA. Nanti itu masuknya ke olimpi aja, kalau selisinya beda-beda. Oke, Kak, itu kurang 1, karena selisinya 1, pembaginya apa sisanya? pembaginya nih, 2 per 1 kan selisinya 1, 3 sama 2 kan selisinya 1 ya, 4 sama 3 kan selisinya 1, 5 sama 4 kan selisinya 1, makanya dikurangnya sama 1. Gitu. Oke, udah paham ya. Terus, oke, terima kasih. Oke, nah, Adiyazam, Adiyazam, Kak, itu kenapa 5 tambah 9? Oh, gini, kenapa dia 5 tambah 9? Jadi, kita harus tahu dulu nih, nilai N-nya ya, ternyata nilai N-nya itu sama dengan 59 ya, nilai N-nya adalah 59. Terus, habis itu, tinggal kita iniin, karena kita iniin, hasil penyumbahan dikit-dikit dari bilangan tersebut. Kalau hasil dikit-dikit, berarti, dikit-dikit itu, ini, apa namanya? 5 sama 9 ya, makanya ditambah, 5 tambah 9 sama dengan 14. hasil ininya, berarti dikit-dikit itu ininya nih, 5 sama 9. Contohnya, kalau misalnya hasilnya di 123, berarti sama dengan 1 tambah 2 tambah 3. Ini namanya hasil dikit-dikitnya ya, penyumbahannya ya. Oke, udah paham, sampai sini? Oke, udah paham ya. Terus, ada lagi nih, Kak, tadi kenapa dimusahin A, B, C, D? Oh iya, tadi pakai permisalan aja ya. Soalnya, kalau misalnya pakai A semua nanti, bakalan hancur ya, mana yang dibagi 2, mana yang dibagi 3. Makanya tadi kakak pakai permisalan, habis itu ya, biar beda-beda ya. Gitu. Tapi, walaupun, ini permisalnya terserah sih, nggak harus habis itu ya, bisa juga, PQRS, gitu ya. terserah ya, pakai permisalannya ya. Terus, berumusnya tetap sama, kalau selisihnya 2, dan terusnya kakak. Ya, kalau misalnya selisihnya sama, misalnya selisihnya 2. Misalnya kayak gini nih, kakak, contohin ya. Misalnya, N-nya itu sama dengan, 2A tambah 2. Atau nggak, misalnya, iya misalnya nggak ada selisih nih, misalnya nggak ada selisih ya, 2A, terus terus-terusnya sama dengan, 3A, 3B gitu ya. N-nya berarti misalnya, 4C. Berarti tinggal cari KPK-nya aja, ya. Cari KPK-nya aja, antara 2, 3, sama 4. Gitu. Ini ditambah terikurang kak, nggak dikurang apa nggak ditambah ya, soalnya dia nggak ada, nggak ada apa, nggak ada selisihnya ya. Jadi nggak usah ditambah, sama nggak usah dikurang. Cari KPK-nya aja, KPK dari 2, 3, sama 4. KPK dari 2, 3, 4 berapa? 2, jadi 12 ya. Gitu. Jadi nanti angkanya adalah 12, yang harus dibagi 2, habis dibagi 3, sama habis dibagi 4. Oke, ada pertanyaan lagi. Sampai sini. Untuk nomor 8. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutin lagi ke nomor 9 ya. Oke, bentar ya kakak. Mau minum bentar. Coba dipahami dulu nomor 8. Bentar, bentar. Oke, untuk nomor 8. Sudah clear ya. pokoknya, tadi KPK-nya aja. Ini, untuk sosial begini juga kemarin keluar ya, di UTB Kata 2020 ya. Nah, oke, kita lanjutin lagi ke pembahasan berikutnya. nah ini, 9. Nah, 9 itu, harus pakai cara trik ya. Nggak bisa langsung ketemu ini. R-nya juga kita nggak tahu berapa, R besarnya berapa, R kecilnya juga kita nggak tahu berapa. Kalau ngerti soal-soal kayak gini, harus pakai trik ya. Gini. Garis peki adalah garis singgung lingkaran ya. Berarti ini, dari sini, berarti 40 ya. Ini 40. Terus, garis peki adalah garis singgung lingkaran kecil yang sepusat dengan lingkaran besar. Jika peki sama dengan 40, pekinya 40, maka luas daerah yang diarsir adalah, nah luasnya kan kita harus tarik luas yang gede, dikurangin luas yang kecil. Sebelumnya kita harus buat sekitiga dulu ya, sekitiga siku-siku. Kalau soal-soal lingkaran kegini, sebaiknya kita buat sekitiga siku-siku ya. Sepertinya gitu. Harus kita buat sekitiga siku-siku. Nah, sekitiga siku-siku-siku nya gimana, Kak? Caranya gini. Nah, oke. Ini dari sini ke sini. Ini dari sini ke sini. Nah, ini kan membentuk sekitiga siku-siku ya. Berarti dengan sininya berapa nih? Ini berarti R besar. Dari ini P, ini O ya. Anggap aja ini O. Ini berarti P, I, S, S, S ini ya. Biar enak. Berarti dari PO, PO itu sama dengan jari-jari yang besar ya. R yang besar. Jari-jari besar. O ke S berarti O ke S. O ke S itu tadi jari-jari kecil ya. R kecil. Jari-jari kecil. Gitu ya. Ini R kecil. Nah, P, S. P, S itu apa? P, S itu kan setengahnya dari peki ya. Setengah dari peki. Berarti sama dengan 20. Karena 40 dibagi 2 adalah 20. Kita bikin. Berarti kita kurangnya ya. Kita bikin sekitiganya dulu. Ini ya. Jadi dikasih kusiku ya. O, S, P. Berarti O, S itu tadi R kecil. PO itu R besar. PS itu R20. Tinggal kita Kita koreasin aja nih. Berarti R kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah 20 kuadrat. Oke ya. Berarti kita ketemu nih. R kuadrat kurangin R kuadrat Sama dengan 20 kuadrat. Jadinya 4. 400. Nah, ini persamaan pertama ya. Kita cari luas yang diarsir. Berarti luas yang diarsir Itu sama dengan apa? Luas yang besar Luas lingkaran besar Dikurangin luas lingkaran kecil. Gitu ya. Luas lingkaran besar Itu berarti pakai jari-jari R besar. Berarti V R besar Dikurangin V R kecil gitu ya. Berarti V nya kita keluarin Dalam gorong Berarti R kuadrat kurangin R kuadrat yang kecil. Sedangkan disini udah ada nih R kuadrat besar Kurangin R kuadrat kecil adalah 400. Yaudah berarti jawabannya adalah 400 V. Karena V kali 400 adalah 400 V. Jadi jawabannya yang E ya. Oke, gimana? Untuk pembahasan nomor 9. Oke, kita coba ya. Kita Ambil foto Aksesnya dulu. Ya, gimana untuk Pembahasannya. Enter ya. Kita tak foto dulu dari awal sampai akhir. Aksesnya. Aksesnya. Tartamu foto Aksesnya yang E. Oke, ada Aksesnya. Tak izin bertanya. Oke, kita Pak izin bertanya. Kita tahu PS sama dengan setengah PQ dari mana ya, Pak? Oh, gini. Kan dia Melalui ini kan ya. Ini kan otomatis dia setengahnya kan. Dia soalnya bersibungan juga nih di titik S. Kalau bersibungan itu otomatis. Dia apa namanya? Dia setengahnya PQ ya. Ini SQ sama PS itu sama. Berarti PSnya adalah 20. SQnya adalah 2. 23. Karena kenapa? Karena tadi apa? Jari-jari ini. Kalau misalnya tarik O ke Q. Ternyata apa? Ternyata jari-jari juga ya. OP itu jari-jari besar. O ke jari-jari besar. Jadi artinya apa? Sama KPI. Kalau sama KPI. Pasti apa? Sisi-sisinya sama. Begitupun juga yang bawah ya. Pasti sama. Kiri 20. Kanan tadi. Panjangnya 20 juga. Gitu. Dan disini gimana? Ada. Udah paham? Oke. Sama-sama ya. Udah paham? Kalau udah paham. Kita lanjutin lagi ke pembahasan nomor 10. Nah, untuk pembahasan nomor 10. Kita baca dulu ya soalnya ya. Dalam sebuah rapat pemilihan pekutua pengurus OSIS yang akan dihadirkan oleh siswa putra dan siswa putri dengan perbandingan 5 banding 2. Jika saat itu 5 siswa putra berhalangan hadir, sehingga perbandingan peserta rapat menjadi 2 banding 1. Jika rapat akan memilih seorang ketua OSIS, maka akan dipilih berapa? Iya, gimana? Ada pertanyaan dulu tadi? Saya nggak ada ya. Kita bahas dulu. Nah, ini pakai triknya pakai algebar ya. Perbandingan pertama nih. Perbandingan pertama berarti 5 banding 2. Berarti X per Y itu sama dengan 5 banding 2. X itu apa? X itu putra, Y itu putri. Terus ini persamaan pertama. Persamaan keduanya didapat dari sini. 5 siswa putra berhalangan hadir. Berarti X dikurangin sama 5 ya. Dibagi sama Y itu sama dengan 2 banding 1. Ini persamaan kedua 2. Oke, berarti kita tinggal kali silang aja ya. Bentar. Berarti ini jadinya 2X atau X sama dengan 5 per 2. Maksudin ya. Berarti 5 per 2Y min 5. Ini 2-nya kali ke Y berarti sama dengan 2Y. Gitu ya. Kali silang aja. X min 1 kali 1 kan jadinya X min 5. X min 5 kali 1 jadinya X min 5 ya. Oke. Terus abis itu kita pindahin luas nih. 5 per 2Y kurangin 2Y sama dengan 5 ya. Berarti 5 per 2Y kurangin 2Y berarti setengah Y sama dengan 5. Maka Y-nya sama dengan 10 ya. Kalau Y-nya 10 maka X-nya sama dengan berapa nih? 5 per 2 ditahui sama 10. Iya betul. Jadi sama dengan 25. Yang ditanyain apa nih? Yang ditanyain peluang setiap siswa terpilih menjadi ketua OZ. Berarti peluangnya itu sama dengan 1 per totalnya ya. Totalnya ada berapa? Oke. Totalnya ada berapa? Peluang setiap siswa terpilih menjadi ketua OZ ya. 3 per 1, 5-nya itu udah hilang ya. Coba kira-kira berapa tadi? 1 per berapa? Berarti totalnya ada berapa ini totalnya? 3, 5. Ya gimana 1 berapa? 1 per 30 betul ya. 1 per 30. Karena totalnya ini kurangin 5 ya. Ini jadinya 20. Ini 10 Ini 20 Jadi 1 per 30 Kira-kira 0,0333 Gitu ya Terus Jadi Yang ini 0,033 Yang ini 0,025 Jadi lebih besar P Berarti P lebih besar daripada Yang A Oke Ya Dan disini mungkin ada pertanyaan dulu Untuk nomor dulu Kak emangnya yang Gak ikut rapat gak bisa Jadi ketua OSIS Kak Iya Kan dia gak ikut rapat Jadi gak bisa jadi ketua OSIS Harusnya ikut rapat yang Kita rapat akan memilih seorang ketua OSIS Kalau gak rapat Berarti gak Gak apa namanya Gak bisa Gak bisa Ini jadi ketua OSIS ya Karena berlahan Dan akhir ya Gitu Jadi Seperti 30 Bukan seperti 35 ya Gimana Udah paham Saya mengini Oke ya Berarti Seperti 30 ya Karena Lima Berhalangan Berhalangan Asli Oke ya Ada pertanyaan dulu Nomor 10 Oke ya Udah paham ya Kalau udah paham Kita lanjutin lagi Ke nomor berikutnya Nomor 11 Nah ini nomor 11 Nomor 11 Berarti mirip Kayak tadi ya Tentang hubungan Kuanti Kuantitas ya Oke kita lanjut lagi ya Pembahasan nomor 11 Pembahasan nomor 11 Gini Tiga topo A Topo B Dan topo C Menjual Merek yang sama Perbandingan Antara banyak Topo Bola Yang terjual Di kota A Dan kota B Adalah 7 banding 4 Berarti A Banding B Itu sama dengan 7 banding 4 Terus B banding C Adalah B banding C Adalah 5 banding 3 Oke Terus Tinggal di Kaliin aja Tinggal kita kaliin aja Berarti yang atas Kita kali sama 5 Yang bawah Kita kali sama 4 Biar sama ya Perbandingannya ya Berarti A Banding B Banding C Sama dengan 7 kali 5 3 5 Banding 20 Banding 3 kali 4 Berarti 12 Berarti ini ya Oke Nah Terus Jika toko C Menjual 36 Maka yang ditanya Ini toko A ya Tadi A Sama dengan Berarti A itu Perbandingannya berapa Tadi 35 ya Dibagi sama Yang diketahui Yang diketahui Tapan C nya C nya berarti 12 Dikali sama 36 ya Torek-torek Berarti 35 Dikali 3 Jadinya 105 Gitu Jadi jawabannya Apa nih Karena T nya 105 V nya 105 Kan sama-sama nih Jadi jawabannya Yang C T Sama dengan Gitu Terus Nomor 11 Gimana Dede Pembahasannya Misalnya Insya Allah Udah Paham ya Nomor 11 Oke Kalau misalnya Udah Kita Lari Berikutnya Pembahasan Berikutnya Nomor 20 Lanjut Nomor 12 Nah ini nomor 12 Tentang keluar Itu Cara yang gini Dari angka 2 4 5 6 7 Dan 8 Akan Akan Bilangan Ganjil Yang terdiri Atas 3 Angka Tanpa Pengulangan Terus Dilihat Bilangan Ganjil Kalau Ganjil Itu 3 1 2 3 Ganjil 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 Harus Taruh Dulu Di Belakang Karena Untuk Mengetahuin Ganjil Atau Kenap Itu Letaknya Di Belakang Contohnya Gini 3 2 1 Itu Kan Ganjil 3 4 4 Itu Kenap Cara Untuk Menentukan Ganjil Atau Kenap Dari Bagian Akhirnya 1 Itu Ganjil 4 Itu Kenap Dari Ini Itu Ada 5 Ganjil 7 Ganjil Berarti Ada 2 Ada 2 Kemungkinan Terus Pisahnya Ada Berapa Pisahnya Kita Pilih Ini Berarti Pisahnya 1 2 3 4 5 Pilihnya Berarti Pisahnya Lagi Berarti 4 Gitu Ya Ini Untuk Kemungkinan Yang Ganjil Tinggal Kita Kali Ini Aja 5 Kali 4 20 20 Kali 2 Berarti 4 40 Terus Cari Keluang NS Ini Kan Na Ya Ganjil Itu Cari NS Jadi Fatal Semuanya Yang Bukan Menjil Berarti Ada 1 2 3 Juga Ini Berarti Apa Ada Pengulangan Juga Totalnya Ada Berapa Di Berarti Angkanya Ada Berapa 1 2 3 4 5 6 Berarti Berarti 40 Dibagi Sama 120 Jadi Sama Dengan 1 Per 3 Itu Seperti 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 Ini Peluang Peluang Peluangnya Adalah Seperti Sini Yakin Seperti Seperti Jadi Apa Nih Kurang Dari Atau Lebih Besar Dari B P Kurang Dari Atau P Lebih Besar Dari Gimana D P Kurang Dari Atau P Lebih Besar Dari Bada C Kurang Dari Kurang Dari Ya Betul Ya Karena Ini Penyebutnya Kecil Pasti Otomatis Lebih Besar Jadi Otomatis P Kurang Dari B Yang D Gitu Ya Oke Coba Dipahami Dulu Kalau Misalnya Gak ada Yang ditanya Kita Lagi Ke Pembahasan Sikutnya Ini Buat Yang N Semestanya Itu Ya Gak Boleh Melangan Iya Betul Sebenarnya Gak Boleh Pengulangan Juga Jadi Kalau N A Itu Ganjil N S Bisa Ganjil Genap Tapi Tanpa Pengulangan Juga Gitu Ya Oke Paham Sini Oke Paham Ya Sekarang Kita Kita Lagi Ke Nomor 13 Nah Nomor 13 Ini Nah Gini Nomor Nomor 13 Nomor N Kurang Daripada N Kurang Daripada 0 Maka Manakah Pernyataan Berikut Yang Bermin Positif Ya Jadi Untuk Soal Soal Gini Bisa Kita Kita Misalin Sampai Angka Misalnya Contohnya Gini Berarti Min 3 Kurang Daripada Min 2 Kurang Daripada 0 Kan Ini Bisa Juga Masukin Ke Nomor Pertama N N Kan Tadi Otomatis Berapa Min 2 Min 2 Dikurang Sama Min 3 Pasti Apa Pasti Hasilnya Positif Jadi Kalau Misalnya Satu Benar Pasti Nomor 3 Pasti Benar Juga Kalau Satu Benar Otomatis Tiga Juga Benar Tiga Sedangkan Kita Masukin Satu Per M Berarti Min Tiga Berarti Min Sepertiga Ditambah Kita Mau Min Tambah Setengah Hasilnya Positif Ya Jadi Satu Benar Tiga Benar Tinggal Kita Cek Lagi Nomor Dua Benar Per M Berarti Satu Per Min Tiga Atau Berarti Min Sepertiga Min Sepertiga Dikorang Min Tengah Gini Jadi Otomatis Apa Negatif Tambah Negatif Pasti Hasilnya Negatif Pokoknya Kalau Negatif Tambah Negatif Pasti Hasilnya Negatif Juga Jadi Untuk Yang Kedua Itu Salah Pasti Kalau Nomor Dua Salah Otomatis Nomor Empat Juga Salah Jadi Nomor Empat Tidak Apa Karena Kita Sudah Tahu Jawabannya Jawabannya Adalah Satu Dan Tiga Yang D Satu Dan Tiga Saja Yang Benar Ada Pertanyaan Dulu Jadi Boleh Pakai Permisulan Ini Apa Atau Tidak Pakai Permisulan Apa Juga Tidak Apa Kita Kan Sudah Tahun N N Kurang N 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 karena M-nya lebih besar maka sudah pasti positif ya, ambil ini coba dipahami dulu teman, kita ke sini ya nomor 13 ya oke, sekarang kita lanjutin ke nomor 14 oh iya, sebelum ke nomor 14, kita atin dulu ya, boleh di on-in dulu kameranya, mau kakak screenshot ya boleh di on-in dulu kameranya sebelum kita lanjut ya mau kakak screenshot oke ya, oh oh banyak ya, ini ada 30-40 oke, gak apa-apa, kita tunggu 2-3 menit ya kita lanjutin lagi untuk pembahasannya ini berarti ITB grup B ya oke oke, kita tunggu 1 menit lagi untuk yang belum on kamera ada yang izin kak saya izin gak bisa nyalain kamera oh iya, gak apa-apa ini juga kakak pakai flash ya kalau gak pakai flash nah ini gambarnya pasti ini banget ya apa? hitam ya nah ini kakak pakai flash saya disini sayangnya kurang iya, gak apa-apa kalau misalnya gak on-in kamera ya kalau ada yang oke ya tapi ada beberapa yang izin jadi kita langsung ini aja screenshot dulu ya bentar bentar ini gak sampai bentar dari atas bentar ya 1, 2 ya udah bentar ke bawah lagi nih satu lagi ya 1, 2, 3 oke oke, udah makasih ya temen-temen ya oke kita lanjutin lagi pembahasannya ke nomor berikutnya kakak searching dulu nah nomor 13 tadi udah sekarang kita lanjutin ke nomor 14 yang nomor 14 sebenarnya ini cukup mudah manakah yang memenuhi sebagai daerah asal ya kalau daerah asal itu syaratnya itu berarti apa dia di dalam akar itu harus lebih besar sama dengan di dalam akarnya harus lebih besar sama dengan jadi X min 2 per X dikali X plus 1 itu domainnya daerah asal ya itu syaratnya lebih besar sama dengan 0 gitu ya terus karena dia lebih besar sama dengan 0 kita langsung ini aja nih pakai apa namanya dari sebilangan aja ya betulnya dari sini sih langsung ketahuan X nya tidak boleh sama dengan 0 berarti ini salah ya X nya tidak sama dengan min 1 ya pasti orang bisa salah karena 1 salah eh 3 salah maka otomatis 1 salah jawabannya yang 4 saja yang B tapi kalau misalnya mau kita kalau misalnya mau nanti daerah asal kalau di di apari itu syaratnya lebih besar sama di kan ini 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 cepatnya aja tadi ya caranya gini kalau misalnya pembahasannya ini kita berarti minus 1 terus ada 0 ada ada 2 berarti kalau yang bawah itu gak boleh sama dengan jadi lingkarannya kayak gini gak hitam ya 0 juga lingkarannya gak hitam 2 lingkarannya dia bulatnya hitam karena ada sama dengan nah kita uji nih ujinya misalnya berapa angkap aja 3 deh bisa juga 1 juta atau bisa juga ribu gitu ya kalau misalnya di kanan pasti otomatis positif ya 3 kurangin 2 kan positif ya positif dibagi positif pasti adanya positif kita tahu kalau sini positif maka negatif negatif sininya positif itu pasti otomatis langseling ya positif negatif positif negatif karena yang diminta lebih besar dari sama dengan berarti yang diambil yang positif ya ke sini sama ke sini nih nah tapi kan minus 1 itu bulatannya putih ya berarti jadi gini minus 1 kurang daripada x kurang daripada 0 atau x-nya lebih besar sama dengan 2 minus 2 memenuhi enggak enggak ya bener ya minus 1 enggak juga ya 0 0 juga enggak x lebih besar sama dengan 2 maka 2 memenuhi jadi jawabannya 4 saja yang benar gitu ya oke gimana adik-adik untuk pembahasan nomor 14 yang ini taratnya ya tarat kalau misalnya akar di dalam akar ya oke enggak ada kalau enggak ada kita lanjutin nanti ke pembahasan nomor 15 dicep udah enggak ada ya oke kalau gitu kita lanjutin lagi ke nomor 15 nah ini nomor 15 perhatikan gambar di bawah ini ya buku bawu siku 3 pgr siku di p berapa panjang ps pernyataan misalnya yang pertama aja nih pk sama dengan 8 pg sama dengan 8 ir sama dengan 17 ir man r 17 jadi kita pitagoras ketemu apa nih ketemu ps prnya ya ketemu prnya 15 paket darma pitagoras pitagoras ya 8 15 17 gitu ya nah dapet enggak x-nya nih ps-nya ini pr-nya yang 15 dapet enggak ps-nya kira-kira gimana dandik dapet enggak kira-kira ps-nya dapet enggak dapet enggak dapet enggak gimana yang pake cara pk kuadrat sama dengan ps kali ps kali p tapi itu harus ininya siku-siku juga harusnya itu kalau ketemu kalau disini siku-siku ya itu namanya rumus air mancur kalau yang itu ya tapi kalau misalnya disininya enggak siku-siku itu berarti enggak bisa ya kalau misalnya mau gunain itu harus siku-siku semuanya atau mungkin bisa kalau misalnya enggak siku-siku misalnya kita bikin kayak gini enggak bisa ya ternyata enggak bisa pakai rotu ya berarti untuk satu aja gimana enggak bisa ya oke pakat sampai sini untuk satu aja berarti enggak bisa gimana jadi oke oke udah setangkat ya berarti untuk satu aja enggak bisa ya berarti satu aja berarti tidak cukup ya salah ya oke berarti satu aja enggak bisa kalau misalnya dua aja nih luas IRS adalah 40 IRS adalah 40 berarti luas yang disini adalah 40 ketemu enggak kalau IRS aja misalnya kita hapusin ya persamaan pertama ya misalnya ini IRS ketemu enggak enggak ya soalnya buat menduring TS kita butuh panjangnya ya atau sisinya ya berarti ini salah ya kalau misalnya kita gabung nih kita gabung ya kita gabung dua-duanya berarti tadi sini PQ-nya itu 8 sininya 17 itu sininya 15 luas luas itu berarti gini luas itu setengah dikali alasnya itu SR dikali tingginya itu TQ tingginya itu ini berarti luasnya 40 berarti setengah dikali SR itu alasnya dikali sama TQ-nya 8 nanti A-nya itu ketemunya 10 ya nah kalau bikinnya 10 langkah otomatis TS-nya adalah 5 jadi otomatis ketemu ya jadi untuk yang digabung jawabannya apa yang T ya ternyataan 1 dan ternyataan 2 digabung oke gimana untuk nomor 15 ada pertanyaan jadi harus digabung ya ternyata ya gak bisa jadi kalau misalnya mau pakai yang rumus tadi pakai rumus air matur harus tiku tiku semuanya jadi S-nya nanti harus tiku tiku ya kalau misalnya ada air kalau gak ada kita lanjut lagi kita lihat di chat kita gak ada ke satu soal terakhir satu soal terakhir nomor 16 diketahui ABCDEF adalah dienam peraturan berapakah luas daerah AC DTE gitu ya kira-kira yang pertanyaan pertama bener gak ya yang ditanyain luas AC DTE kita sini 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 sama kebawah sini ya menutup kayak layang-layang gitu yang pertama luas C6 adalah satu kalau luasnya satu berarti luas ini berapa perbandingannya ya misalnya kita bikin gini ini ini harusnya bisa pakai perbandingannya sini 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 kita bisa gitu ya kita potong-potong ya ini tadi kan yang warna merah ya gini kita artir dulu yang warna merah yang gini luasnya luas artir nah berarti kita hitung aja ini segitiganya ada berapa ya segitiganya kan tadi ada 6 potong jadi kita anggap ini segitiga bertanggi ini 1 2 nah ini sama ini kalau digabung jadinya segitiga ini ya kita pindahin ke sini aja ini jadinya ini 3 ini ini segitiginya kita pindahin ke sini jadinya ini 4 4 potongan karena ada 6 berarti perbanding untuk 4 banding 6 4 dibanding 6 dikali berapa dikali 1 jadi ketemu luasnya 4 buat 6 luas yang pertama oke ya berarti untuk pernyataan 1 cukup pernyataan 1 cukup ya ada pertanyaan dulu untuk yang pertama itu ya tinggal digambar nanti pindahin aja nih karena ini sisi yang disini sama sisi yang disini luasnya sama besar oke gak ada pertanyaan untuk nomor satunya sekarang kita lanjutin nih yang nomor dua otomatis kalau sisinya ketemu sisinya ketemu nih satu satu semua ya kalau sisinya ketemu sisinya ketemu nih pasti luasnya ketemu gak luas di enam pasti ketemu juga ya pasti ketemu juga nah gini ya kalau sisinya ketemu ini yang kedua ya kalau sisinya ketemu pasti luasnya ketemu juga ya kalau misalnya luasnya ketemu maka luas ACDE ACDE adalah apa ACDE itu tadi rumusnya apa 4 per 6 dikali luas ABCDE F ini ya jadi ketemu gak ABCDE ACDE nya pasti bakalan ketemu ya nah jadi untuk pernyataan dua dia cukup ya pernyataan satu cukup pernyataan dua juga cukup ya jadi jawabannya yang B nah ke sini gimana untuk membahas 11 ada yang dulu jadi jawabannya D ya satu cukup dua juga cukup jadi kalau misalnya soal-soal kayak gini soal-soal sehari hasilnya tapi yang penting ketemu ya ya kakak tunggu bentar lagi kalau misalnya ada yang mau ditanya dulu nah untuk tadi video recordnya itu di Adnan ya tadi yang nanti dikirimnya ke grup ya ini kakak juga punya PKB sampai sini udah paham untuk nomor 16 adik gimana halo oke udah paham ya kalau udah paham mungkin sampai di sini dulu ya untuk pembahasan seosnya ya oke kita akhiri wajilatofik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam walaikumsalam terima kasih kak terima kasih ya kak oke sampai ketemu di pertuanan berikutnya ya terima kasih